Diduga karena permasalahan rumah tangga, seorang pria di kota Malang, Jawa Timur membunuh dan memutilasi istrinya di dalam rumah. Usai memutilasi korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Diduga karena permasalahan rumah tangga, seorang pria berusia 61 tahun di kota Malang, Jawa Timur. Membunuh istrinya, kemudian memutilasi menjadi sejumlah bagian. Pembunuhan ini pertama kali terungkap oleh salah satu tetangga pelaku, yang dimintai tolong untuk membantu mengangkat sejumlah barang dari dalam rumah. Awalnya, pelaku menyebut bahwa istri pelaku telah kembali ke rumah setelah lama tidak pulang. Namun tak lama, pelaku mengaku bahwa ia telah membunuh istrinya. Karena ketakutan, saksi pun langsung keluar rumah dan melaporkan ini ke Ketua RT setempat. Saya dimintai bantuan, dimintai tolong, itu mengangkat barang gitu. Saya tidak punya pikiran apa-apa, saya kira yang diangkat itu korsi atau lemari gitu ya mas. Setelah itu saya ke sini, setelah ke sini dia ngomong, istri saya sudah pulang. Saya ngomong, Alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu, saya ditunjuk, itu loh istri saya. Begitu ditunjuk istri saya, saya langsung lemes. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban dan pelaku memang sudah lama tidak akur. Dan pelaku dikenal sebagai sosok temperamen dan kerap bersikap kasar pada korban. Namun, pernyataan dari para saksi ini akan didalami oleh polisi. Sementara, menurut kasat reskrim Polresta Malangkota, suami korban yang menjadi terduga pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui telah membunuh istrinya. Dugaan sementara, motif tersangka karena permasalahan rumah tangga. Korban ditemukan dalam kondisi terpotong menjadi beberapa bagian. Sementara, setelah ini langkah yang kita laksanakan adalah melaksanakan otopsi untuk keluarga dari korban sudah kami hubungi. Anaknya kebetulan ada di Bali. Saat ini perjalanan untuk menuju ke Malang untuk kami mintakan pertujuan otopsi. Kemudian untuk tersangka ACM dilakukan penahanan untuk santinya dilaksanakan proses hukum lebih lanjut. Kini, jenazah korban telah dibawa ke kamar mayat rumah sakit Saiful Anwar Malang dan menunggu persetujuan anaknya yang berada di Bali untuk proses otopsi. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. Selain itu, polisi juga akan mendalami kondisi kejiwaan terduga pelaku.